Rupanya politik itu adalah ilmu atau seni yang membuat segala sesuatunya menjadi mungkin dan sebaliknya, bisa saja segala sesuatunya menjadi mungkin. Buat SK tersedia, seandainya Tribun juga akan membuat Trikar misalnya. Trikar loh. Kita akan siapkan itu. Iklan nih. Ini kenapa kita yang diprospek ya? Semakin menantang, kemudian juga semakin kritis masyarakatnya dalam formulasi kebijakan ke depan. Sebab persentase mereka ini enggak kecil. Caranya gimana Pak? Acara. Diajak ngobrol, ambil kebijakan. Soal caranya itu tunggu lah pada saat ini. Enak kali aku buka, aku belum jadi. Dapat mengumpulkan sebanyak itu insya Allah akan jadi mungkin. Tapi kan bisa kemungkinan jangan-jangan nanti berpasangan, tiga-tiganya ini kan gitu kan. Enggak ada yang tahu kan bang? Tapi kita udah sepakat bahwa politik itu adalah seni atau ilmu yang membuat segalanya menjadi mungkin. Dan segala sesuatu. Iya. Mohamad Rudy. Pak Rudy pertama. Tegas. Oke, selamat. Apa nih, selamat pagi, mas siang? Selamat, pokoknya selamat. Pokoknya selamat untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam acara Senggol Bos. Senggol dong. Kita kedatangan tamu spesial. Itu abang kita. Abang Amstakar Ahmad. Selamat datang bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerah ya bang ya hari ini? Alhamdulillah. Mungkin karena sudah hampir dua bulanan tak ke tribun. Ya hari ini datang. Apalagi ada baris tukun. Ini spesial memang untuk abang. Itu kemarin ya undangnya. Maksa. Maksa ya? Saya siapkan kopi. Jadi cluenya kopi aja ya bang ya? Cluenya kopi aja gak datang ya? Tadi bang sempat cerita sama bang Amstakar di luar. Sebenarnya tadi mau acara lain. Memang kesini dulu. Oh iya dong. Karena ada kopi itu ya. Ada kopi. Bang. Apa kesibukan sekarang bang? Sehari-hari menjumpai warga. Ya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lah. Karena tugas pemerintahan ini mulai dari orang lahir sampai orang berpulang ke Ramadullah. Itu adalah tugas-tugas pemerintahan. Masih jalan? Masih. Masih tanpa ajudan? Maksudnya apa coba? Ajudan ada. Oh ada. Ajudan ada. Ada ya? Ya maksudnya. Ada. Undangan-Undangan warga lah. Oh iya. Ada gitu kan. Fasilitas masih kan? Kalau. Ya gak usah jauh-jauh lah. Berjaranya Mas Agus. Tapi ada kok tadi ada juga. Ada juga. Ada juga. Aku kan seneng godain lah coba. Seneng gitu. Teror itu Mas Agus ya bang. Bang. Iya. Kita kan mau masuk Vilkada nih. Vilkada Batam 2024. Sudah banyak. Orang udah tahu semua lah kan. Wakil wali kota Bang Amsakar akan maju lagi. Di periodik depan mendatang. Udah dua kali Bang ya? Dua periodik ya? Abang jadi wakil ya? Dua periodik sebagai wakil. Berarti udah siap untuk maju sendiri ya Bang ya? Insya Allah. Sudah banyak Bang? Kadar-kadar partai-partai yang mendekat Bang? Atau abang yang mendekat mendiri ke partai? Ya dalam soal politik ini sebenarnya adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat, yang dinamis dengan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk sel utamanya itu adalah partai politik. Dan aktor-aktor politiknya. Partai politik ini alhamdulillah Amsakar Ahmad ini sudah hadir di semua partai yang memang membuka pendaftaran. Saya tidak ada perbedaan perlakuan satu dengan lainnya. Tidak. Seluruh partai yang membuka jalur pendaftaran saya daftar. Lalu ada yang setengah resmi membuka. Setengah resmi membuka itu antara lain Golkar atau PKS. Nah kita juga intens komunikasi. Nah jadi siapa yang mendekati siapa, ya abang pikir kita sama-sama berkepentingan untuk membangun konstruksi politik yang sehat, sehingga diperlukan keterlibatan semua orang. Dalam konteks kepentingan pragmatis 2024, ya abang yang aktif menemui kawan-kawan ini. Tapi pada sisi yang lain, untuk keberlanjutan partai politik di masa depan, kawan-kawan pun intens komunikasi dengan kita. Jadi ada hubungan timbal balik untuk memperkuat atau membangun kesamaan pemikiran tentang langkah-langkah politik 2024 dan arah politik ke masa depan itu. Gitu aja. Alhamdulillah aman-aman semua. Cuman takdirnya apakah ada pada ekom atau enggak, ya Allah SWT yang akan menjelaskan. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Cuman rekomendasi dari partai belum ada yang keluar ya bang? Insya Allah saya sudah dapat satu dari partai Hanura. Hanura sudah. Alhamdulillah sudah dapat. Dan insya Allah besok akan berangkat menjumpai salah satu. Dilakukan UKK, namanya uji kelayakan dan kompetensi oleh salah satu partai. Setelah itu akan pulang. Makanya yang sore kita enggak bisa enggak digeser jam ini. Karena harus berangkat ke Jakarta. Tapi kemarin waktu... Golkar sudah nyatakan juga kan? Ya Golkar insya Allah. Tapi beginilah. Selama waktu itu belum sampai... Keluar ya. Aduh, rekomennya ya. Selama waktu itu belum sampai. Semua bisa berubah. Berubah. Karena itu saya memaknai politik ini. Pada saat kuliah kemarin, politik adalah seni atau ilmu untuk mendapatkan kekuasaan, mengelola kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Tapi hari ini perdemonisi sudah terjadi... Pergeseran? Sudah terjadi pergeseran. Sudah terjadi transformasi. Iya, iya. Rupanya politik itu adalah ilmu atau seni yang membuat segala sesuatunya menjadi mungkin, dan sebaliknya bisa saja segala sesuatunya menjadi tidak mungkin. Kira-kira begitu. Iya, iya. Jadi begitu. Mutar-mutar kesana juga ya di bangga? Kesana juga. Bakok, gini bang. Sebenarnya kan pengen jadi balik kota. Iya. Apa sebenarnya pengennya? Sesuatu yang masih di... Iya, pertama, saya ini sudah 26 tahun berumah di pemerintah kota-kota. Betul, iya. Penting bagi saya untuk menjaga rumah yang telah saya huni hampir separuh perjalanan usia saya. Tidak tanggung-tanggung. 26 tahun. Saya memulainya dari staff, lalu tiga kali menjadi kasubah, dua kali menjadi kabak, satu kali PLT kabak, kabak hukum, berarti tiga kali, dua kali menjadi kepala dinas, kepala dinas kooperasi PMPK UKM, pemerintahan masyarakat pasar kooperasi dan UKM, dan kepala dinas perintah ESDM, perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral. Dua periode saya menjadi wakil. Nah, jadi, sudah perjalanan 26 tahun, sebenarnya bukan lagi berjalan di permukaan, saya bukan hanya berenang di permukaan, bos, saya berenang sampai ke kedalaman-kedalaman tertentu. Saya sudah berada pada tiga fase pemerintahan ini. Pase Kota Madi Administratif, Pase Kota Otonom, Pase Wali Kota Eks Oficio Kepala Bibi Batam. Saya berada pada tiga gelombang dalam perjalanan ini. Ketika dia dari administratif menjadi kota yang otonom, itu ada 23 perda kita buat itu. Senat itu saya ke Subak Perdana Undangan. Dari Kota Madi Administratif yang hanya ketuk palunya ada di Provinsi Riau saat itu, tiba-tiba harus menjadi kota otonom. APBD-nya saja, APBD Murni, APBD Perubahan, SUTK-nya saja, ada lima perda itu. Struktur organisasi tata kerjanya mengenai tentang sekretariat daerah, sekretariat DPR, kemudian inspektorat, kemudian dinas daerah, kemudian kantor daerah, badan dan kantor. Ada lima perda-nya. Kemudian perda APBD, perda perubahan APBD, ada perda RPJMD, ada perda lambang daerah itu, ada perda hari jadi kota Batam. Kita menyiapkan sampai 23 perda. Saat itu juga ada pengendalian penduduk dalam daerah kota Batam. Siapa yang datang, itu harus tinggalkan uang apa? Kayak jaminan itu kan? Kayak jaminan. Itu tahun berapa sih? Perdaduk. Tahun 2000-2001. Ya, terakhir itu. Karena otonom kita itu, Undang-Undang 5399. Nah, karena sudah 26 tahun, dan saya sudah berselancar dalam berbagai gelombang, karena saya juga merasa saya masih memiliki energi, apa salahnya energi ini, saya teruskan ke langkah yang, ke posisi untuk wali kota Batam ke depan. Di samping itu memang saya sudah dua periode bersama Pak Wali. Kemana lagi kan gitu kan? Kemana estapetnya? Saya bukan orang yang merecoki di tengah jalan. Bos memang harus mencari tempat yang lain, maka estapet yang paling pas di tempat itu ya wakil. Ya, ya, ya. Walaupun setiap orang bisa memberikan pendefinisian sendiri, takrib sendiri, terjemahan sendiri terhadap ini kan oke-oke aja, tapi seluruh kawan-kawan yang sehat, yang normal, tentu menganggap etap ini sebagai sesuatu yang patut dilalui. Gitu aja, bos. Ya, ini banyak isu yang berkembang, hubungan abang dengan bos, itu tidak baik. Apakah itu betul atau gimana, bang? Nah, saya mempikir beginilah, karena faktor kesibukan, maklumlah, beliau juga sangat intens, harus melakukan langkah-langkah atau kebijakan di dua institusi yang cukup besar, kan waktu semakin terbatas. tetapi yang pasti, kita di kantor, pekerjaan-pekerjaan di kantor, ini memang sudah banyak sekali rekan-rekan yang siap untuk men-take over itu. Jadi ketika ada kendala tertentu, kendala tertentu, oper ke segda, oper ke asisten, biasa-biasa aja itu, tidak ada masalah. Saya pikir tak begitu tertarik juga membahas soal hubungan, karena dalam kontestasi politik, selalu ada hubungan yang menegang, hubungan yang makin merapat. Dan disitulah seninya politik, disitulah seninya. Seninya politik itu bagaimana merekang, merangkul lagi. Kadang-kadang menikom juga. Ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Itulah politik. Sudah mulai pertanyaannya. Kita akan meluruskan, Bang. Isti-isti yang di luar, daripada kita salah sangka, produga tak bersalah. Ada orangnya langsung kita tanya. Tapi saya beli, saya beli, Bang. Ini jauh beli ini, Bang. Jodoh. Ini udah sarapan kan, Bang? Udah, udah. Udah aman. Kalau gak sarapan, gak ngopi. Ngopi bahaya. Bisa kacau nanti. Ngopi dulu ya. Nah yang waktu ini, Bang. Muter-muter, kan? Iya. Kemarin relawan udah di... Apa? Tim pemenangan? Yang kemarin? Yang di Batu Haji. Tim pemenangan. Relawan apa tim pemenangan? Relawan. Jadi kemarin, ini kan prosesnya sudah hampir 2 tahun. Saya mulai dari ngopi bareng Bang Am. Udah berjalan hampir 2 tahun. Inilah cara merekrut teman-teman relawan. Terbentuklah di tingkat kecamatan 15 orang, di tingkat kelurahan 30 orang, dan kemudian 12 kecamatan, 64 kelurahan, semuanya sudah terisi. Lalu mereka ini ingin, Pak, lakukan pengukuhan terhadap kami. Nah, Alhamdulillah kan, semuanya itu kita tersusun secara baik lah. Tim relawan ini jelas siapa dan posisi mana jelas. Lengkap di HP kita ini. Saya tanda tangani langsung SK itu. Nah, karena itu kita coba kemarin lakukan pengukuhan. Pengukuhan itu baru pengukuhan tim Amsaka Rahmat. Dan simpul relawan sekota Batam. Tim Amsaka Rahmat kota Batam, tim Amsaka Rahmat kecamatan sekota Batam, tim Amsaka Rahmat kelurahan sekota Batam, dan simpul relawan Amsaka Rahmat sekota Batam. Simpul relawan ini muncul terus sih, setiap hari masuk terus. Macam-macam namanya. Ada pendekar, pendukung Kande Amsaka. Iya, pendekar ya? Iya. Ada belukar, belusukan untuk Kande Amsaka. Ada akar besi, pendukung Amsaka dari Tembesi. Ada serikandi makar, serikandi mania Amsaka. Banyak ya? Ada yang dari kampar ini Dubalang, Dubalang Amsakar. Ada ABC, Amsakar Batam Connection. Ada saham, sahabat Haji Amsakar. Ada sabar, sahabat Bang Amsakar. Ada, saya pun tak ingat lagi, kalau enggak salah 104. 104? Simpul relawan yang tidak terakomodir di dalam struktur kecamatan Napa tuh. Tapi mereka ingin berkontribusi, ingin sama-sama berjuang. Itu kita buat SK tersedih. Seandainya tribun juga akan membuat trikar, misalnya trikar untuk Amsakar. Kita akan siapkan itu. Iklan nih. Ini kenapa kita yang di prospek ini? Kita yang di prospek. Nah Bang, kita dari sebanyak itu, kita kembali lagi ke partai ini Bang. Isu yang berkembang, akhir-akhir kemarin tuh Abang, bener nggak Abang tuh mengundurkan diri, ada niat mengundurkan diri kemarin dari partai yang Abang naungi. Nah Abang untuk yang soal ini, kita close aja lah ya. Close aja dulu. Abang tidak, tidak, barangkali momen tertentu nanti kita berbicara. Tetapi yang Abang mau katakan beginilah, bahwa di partai ini dalam pemahaman Abang, ada urusan yang sifatnya baru dalam ranah internal. Ada urusan yang memang sudah bisa menjadi konsumsi publik, eksternal. Nah, kalau dia di ranah internal, ngapain pula harus berbicara macam mau meledak-meletup pula batam? Nggak usah lah berbicara seperti itu. Sebab sesuatu yang kita ajukan, bisa iya, bisa tidak. Bisa diterima, bisa tidak. Nah, kita yang memahami soal etika ini, tahulah. Kalau posisi tidak diterima, berarti dia tidak usah menjadi urusan publik, cukup urusan internal lah. Kayak di rumah tanggal lah, di rumah tanggal kan ada yang urusan internalnya, di luarnya ya. Itu sebenarnya kan, sebab barang ini ternyata meledak lebih dari kondisi yang sebenarnya, macam goyang betul. Memperkirakan itu nggak sebenarnya? Memperkirakan kok bakal heboh itu memperkirakan nggak sebenarnya? Abang bergerak dalam keseharian, mengikuti hati aja dan analisis pikiran. Setelah pikiran abang selesai menganalisis, hati abang nyaman, abang akan sampaikan, abang akan lakukan apa yang ada dalam pikiran abang dan apa yang ada sesuai dengan analisis abang. Jadi, soal kemudian ada respon bursa saham baru-baru. Bursa saham baru-baru, itu soal lain itu. Bursa saham baru-baru, itu soal lain itu. Itu soal lain. Jadi, kita nggak usah lah bahas soal itu. Mungkin akan ada waktunya nanti kita bisa. Tapi karena, saya yakin karena begini, karena ini adalah sosok seorang amsakar. Hentakannya sangat besar. Coba kalau dia yang mundur, nggak ada apa-apa. Siapa lu? Saya banyak mengambil pembelajaran dan kearifan dari ketum saya, Pak Surya Panu. Dan karena itu, maka konsistensi beliau dalam bersikap, kendatipun tantangan tidak ringan dalam berbagai perjuangan partai. Ya, saya betul-betul merasa kagum dengan konsistensi itu. Nah, kita harapkan bagi kita yang memang ingin terjun dan berenang menyelam dalam arena politik ini, sudah semestinya juga mempertahankan konsistensi dalam bersikap itu. Tapi kalau sebentar kita meloncat, sebentar kita meloncat, sebentar kita meloncat, itu ada persoalan inkonsistensi dan ada persoalan pragmatisme di situ. Ya, betul-betul. Tapi dalam politik kan biasa saja, Pak. Peloncat-loncat itu, Pak. Ya, saya mengambil pembelajaran dari situ, dan karena itu saya ingin segala sesuatunya disampaikan secara sportif. Kalau bahasa orang Melayunya, kita datang nampak muka, kita pulang itu harus nampak punggung. Kira-kira seperti itu. Tidak usah di dalam mie lagi. Ini persoalan siapa menjebak siapa kelihatan. Ini persoalan siapa menjebak siapa kelihatan. Kita mana tau kan di telepon sama bos, sudah pahlaw misalnya. Paham, gitu ya. Ini, oh, kayaknya jadi Pak, gimana lah tau kan. Ini, paham. Bang, ngopi yuk, maksudnya gitu. Bang, datang, ah, dari beberapa waksudnya gitu, abang sosok-sosok amsaka itu dipasangkan sama siapa-siapa tokoh-tokoh yang banyak. Dipasangkan dengan Rwansa, dipasangkan dengan RCC. RCC sekarang muncul lagi. Ada sempat sama. Ini, 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 Pak Suryani juga. Suryani juga kan, yang flyer-flyer bertebaran. Itu timnya, bang, atau gimana tuh bang ceritanya? Itu, abang kira tim langit itu. Tapi beginilah, terkadang di antara kita semua ini ada yang, tertarik dengan abang, tertarik juga dengan Mas Agus, tertarik juga dengan Dinda misalnya. Itu pastilah dalam pikiran, cemana tiga nih, supaya dibuat, apa namanya, trio. Tapi ada juga yang hanya tertarik berdua, dia bagaimana agar duit aja orang ini. Nah, maksudnya, abang, setiap orang punya pandangan tertentu terhadap seseorang yang lain. Dan apa yang kemudian terjadi di ruang publik ini, menurut abang ini adalah bahagian dari tes-kes, tes ombak, untuk melihat siapa yang paling pas berpasangan siapa, atau untuk melihat bagaimana respon publik terhadap nama-nama komposisi itu yang dimunculkan. Kalau pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Tim kita tidak pernah melakukan itu. Karena, di dalam tim yang bergerak, yang bekerja, saya katakan bahwa yang hari ini ada adalah tim Amsaka Rahman. Nah, waktu kami dengan Pak Irwansah, memang itu ada tim Amir. Kan independennya sampai bulan Mei, kan? Ya, independennya sampai bulan Mei. Tim ini kembali lah masing-masing. Barangkali Pak Irwansah tetap tim Amsakar. Yang dikukukan kemarin, itu lebih dari lima ribuan orang, itu namanya tim Amsakar. Semalam di belakang Padang. Ada juga yang belakang Padang. Semalam ke belakang Padang. Ya, itu tim Amsakar. Jadi, kita belum menyanding-nyandingkan. Tapi, semua yang berkembang di media itu, mungkin saja nanti akan mengerucut kepada nama-nama itu. Ya, ya, ya. Kalau untuk pilihan itu, Bang. Kalau politik ini, saya tidak terlalu apa. Itu sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan partai, Bang. Untuk pasangan ini. Kalau Bang kan pengennya klubnya ke... Pengen kita, kan? Ya. Kalau sudah keinginan partai, bagaimana, Bang? Jadi, sekarang, kata kunci pada dunia politik ini adalah bergaining. Oke. Ya. Bergaining itu dari mana? Pertama, koalisi yang terbentuk. Ya. Untuk membangun koalisi itu saja, kita sudah harus, ya, aku begini, kamu begini. Ya, kamu begini dulu, ya kan? Nyatukan itu. Jadi, bergaining. Termasuk di dalamnya adalah, siapa yang akan jadi nomor satu, siapa yang akan jadi nomor dua. Ya. Lalu, kalau kemudian ada yang ketiga, yang tiga ini bisa memainkan peran di mana. Jadi, semua dibahas. Nah, karena itu, bangunannya tidak sederhana. Bisa saja, Abang mengusulkan nama, lalu kemudian Jakarta melakukan penggodokan, pembahasan lintas. Tiba-tiba nama itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman yang bisa. Begitu ya. Antar pengurus atau antar bapilu ini melakukan pembahasan. Oke, kami sepakat akan dukung ini, tapi paketnya ini kira-kira begitu. Jadi, sekarang sudah Jakarta yang main. Yang Abang mau katakan, hari ini peran dominan itu ada di pengurus pusat masing-masing partai dan koalisi lintas partai yang terbangun. Nah, jadi itu, hari ini apa yang terjadi terhadap kita di sini menurut Abang? Siapapun yang akan maju ke depan, itu pastilah dalam posisi samina watana. Apa yang menjadi arah kebijakan dari koalisi itu, nah itulah nanti. Paling-paling kalau kita tidak seprinsip, kita tinggal memilih mau keluar atau mau lanjut. Ya, ya, ya. Waktu juga sudah sangat terbatas, Agustus sudah. Artinya, Abang sudah mempersiapkan berbagai macam kemungkinan, ya kan? Tapi, Abang berkeyakinan, karena politik ini kalau kita berikan tafsir positif, kan sebenarnya spirit bagaimana memuliakan bangsa ini, kan? Bagaimana memainkan peran untuk perjalanan bangsa ini. Kita yakin kalau dari perspektif itu, kawan-kawan ini pasti akan memilih yang terbaik, kan? Itu enggak akan yang aneh-aneh lah. Semangatnya tentukan ke sana, ya kan? Tapi bahwa ada kesesuaiannya ada atau tidak dengan kita, kan ini tinggal di-matchingkan aja. Kalau Abang terus, sekarang Abang samina watana. Kalau berbicara kami sama ketum, saya tegak lurus, Tum, samina watana. Nah, apapun kebijakan yang akan terjadi, saya ikut. Itu bahasa saya sama ketum. Itu bahasa akhir, Bang, ya? Bahasa final lah, tuh. Bahasa final lah. Udah sampai marifatnya, tuh. Ia, iya, iya, iya. Bang, gimana, Bang, boleh dapat tamat ini, Bang? Pertama, semakin indah, semakin menarik, semakin kompleks, semakin menantang, kemudian juga... Masih ada banjir? Semakin kritis, masyarakatnya. Iya, bang. Iya, bang. Ini ada-ada aja, Bang. Kemarin, kenapa aku ketawa? Apa tuh? Abang semua ngomongkan, bata banjir. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh, bang? Waktu pengukuhan, kan, Bang? Apa pengukuhnya apa tuh, Bang? Sebenarnya, Bang? Apa pengukuhnya apa? Apa pengukuhnya apa itu, Bang? Ya, itu lah. Sama dengan pertanyaan pertama yang Dinda-Dinda sampaikan tadi. Sebenarnya, maju ke sini apa lho, Bang? Iya, iya. Tadi kan Abang hanya menyampaikan latar belakangnya. Iya, iya. Secara lain, sudah 26 tahun dan sebagainya. Dan sebenarnya juga memang ada obsesi personal yang Abang ingin lakukan. Yang paling pertama itu adalah menuntaskan kerjaan kami dua periode ini. Kan sekarang barang yang beberapa diantaranya kan masih berproses, belum final. Nah, yang kedua, saya hadir di sini, kata saya kemarin di hadapan itu. Bagaimana agar dapat mengurai persoalan banjir di Batam ini? Iya. Saya hadir di sini bagaimana agar kesenjangan antara sarana-perasana pendidikan dengan anak usia sekolah ini bisa seimbang. Saya hadir di sini bagaimana agar ojek online, teksi online itu mendapat tempat, mendapat atensi. Saya hadir di sini agar bagaimana UMKM kita ini diberdayakan. Antara lain, itulah mimpi-mimpi yang Abang ingin lakukan ke depan. Pemahaman Abang tentang pembangunan tidak tok pada infrastruktur. Jadi kalau kita mau membuat kategorisasi kehidupan bangsa, itu kategorinya ada bangsa maju atau negara maju, negara sedang berkembang, negara terkebelakang. Itu parameternya yang disebut dengan Human Diploman Index, Indeks Pembangunan Manusia. Parameternya ada tiga. Satu namanya pendidikan, dua namanya kesehatan, tiga namanya kesejahteraan. UMK atau pada tataran negara namanya PDRB, Product Domestic Regional Bruto, atau PDB, Product Domestic Bruto. Nah tiga komponen inilah yang membuat kategorisasi. Oh kamu negara sedang berkembang nih, kamu negara terbelakang nih, kamu negara maju. Begitu juga dengan provinsi, kabupaten, kota. Kita ini kota yang maju. Kita di samping infrastruktur bagaimana agar pendidikannya bagus, angka partisipasi murninya naik, angka partisipasi kasarnya bagus, kemudian tingkat buta hurufnya kecil, yang master doktornya lebih banyak, profesornya lebih banyak, kemudian usia pendidikannya makin sikit, makin singkat, itu makin baguslah pendidikan. Makin baguslah untuk satu indikator itu. Kesehatan. Makin sedikit ibu meninggal karena melahirkan, makin sedikit anak kena stunting dan sebagainya, makin baguslah, makin seimbang rasio. Pelayanan kesehatan dengan dokter dan pasien makin baguslah. Makin tersedia serana-perasana obat-obatnya, makin baguslah. Tapi sekarang bang? Jadi ada tiga parameter untuk membuat kategorisasi perkembangan satu daerah. Tapi Batam udah masuk tiga itu bang? Batam ya alhamdulillah, karena memang di provinsi Kepulauan Riau kita ini terdepan. Untuk semua hal, kan? Tapi banyak loh bang muduri. Nah itu kan soal. Maksud apa kalau kita berbicara dalam konteks tiga hal tadi, kan? Misal, kita berbicara pertumbuhan ekonomi, Batam lejit. Lejit, memang lejit. Kita berbicara soal perkembangan investasi, Alhamdulillah Batam lejit. Kita berbicara soal IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Alhamdulillah Batam ratingnya tertinggi terus di Kepulauan. Tapi isunya kadang-kadang bagaimana? Kadang-kadang mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi dihadapkan pada persoalan pemerataan ekonomi. Itu persoalannya bang? Apakah sudah merata? Data yang abang miliki, itu memang ada sedikit persoalan di situ. Di situ ya, pemerataannya. Bahwa itu abang buat di proposal abang ya. Tapi datanya tiga tahun terakhir, tidak termasuk tahun ini. Itu perkembangan investasi kita, grafiknya begini, tapi tingkat pengangguran terbuka kita begini juga. Jadi semestinya, idealnya, kalau investasi kita naik, pengangguran terbuka kita juga turun. Mengapa itu terjadi? Nah, ini pertanyaannya. Itulah antara lain yang harus diintervensi dengan kebijakan ke depannya, mudah-mudahan. Bagaimana cara mengintervensinya? Kita pada sangat bedah visi-visi lah. Rahasia ya? Disimpen dulu ternyata. Aku sudah siap-siap ini. Kira-kira begitu. Iya, pengangguran kita kan nomor dua sekarang. Nomor dua, Capri ya? Capri, Capri nomor dua secara nasional. Meskipun angkanya dibandingkan tahun lalu sempat turun sih. Sempat turun. Tapi masih tinggi. Boleh lagi ditambah data BPS Gen Z yang 9 juta. Dia pengangguran, tidak sekolah, tidak bekerja. Ada 9 juta secara nasional. 9 juta ya? Iya, Bang. Wih, murih. Kalau kita di Batang, millennial Gen Z, gen wide Gen Z itu 67,1 persen. Ya, 67,1 persen. 67,1 persen. Jadi sangat dominan dalam struktur kependudukan. Iya, Bang. Dan saya hadir di sini, itulah yang saya sebut kemarin. Antara bagaimana agar Gen Z itu dapat diikut sertakan dalam formulasi kebijakan ke depan. Sebab persentase mereka ini enggak kecil. Caranya gimana, Bang? Acara. Diajak ngobrol, ambil kebijakan. Soal caranya itu tunggu lah pada saat ini. Bisi dan misi nanti. Atau nilai, nilai, nilai. Enak kali aku buka akun belum jadi. Nanti di kopi yang lain. Aktif juga di Medsos kan? Iya. Tiktok. Ya, secara otodidak lah. Denil sendiri? Iya, masih. Nggak capek, Bang. Nanti kalau ada yang tukang foto, saya akan masukkan. Oh iya, ada yang dipotokan tuh. Ada yang dipotokan. Bang, ada enggak yang aneh-aneh, Bang? DM-an di IG? Di IG, di DM. Di message-message. Message yang aneh-aneh lah. Yang bikin ketawa, bikin lucu-lucu gitu. Nggak ada. Itu antara lain yang dikritik oleh Gen Z. Bapak kalau sudah masuk ke Republik Milenial, Pak. Dia lebih menyukai itu komposisi hiburannya 75% lho, Pak. Iya, betul. Yang edukasi itu hanya 10%, edukasi 15%, yang motivasi itu 10%. 10-15% selebihnya hiburan 75%. Waduh, rupanya kita masih bergaya kolonial. Nggak masuk di ranah. Jadi otomatis siapa harus ngikutin itulah? Harus bergaya, harus melakukan transformasi dari generasi kolonial menjadi generasi milenial. Kesulitannya apa? Mungkin dari panggilan dulu atau gimana? Jadi kalau berbicara soal aneh-aneh, enggak lah. Mana tahu yang DM kan? Pak, pinjam dulu 100 kan? Banyak itu menyemangati. Yang saya syukuri itulah. Saya aktif di 4 platform ya, kalau boleh disebut ya. Facebook, IG, TikTok, sama Snake Video. Keempat-empat ini paling dominan itu adalah semangat Pak, teruslah melakukan, berbuat kebaikan Pak. Tara-tara memberikan begitu. Ada juga yang mengatakan, kami anak muda siap bantu, kami orang pulau akan berjuang. Nah, maksudnya menyemangati. Menyemangati ya. Ya, walaupun dari misalnya 300, ada satu juga yang apa, yang istilahnya mau mendiskusikan lebih detail, apa yang. Dan ada juga satu atau dua nanti yang mengkritik. Nah, bagi Abang itu juga cukup memberikan pengayaan bahwa media sosial, justru memberikan umpan balik terhadap polisi yang mau kita lakukan ke depan. Ya, ya, ya. Dia tahu maunya mereka apa. Tahu maunya mereka apa. Atau ada input. Jadi, itu nilai tambahnya. Itu edit value yang kita dapat dari perkembangan di Mass Society. Masih di handle sendiri? Iya. Sendiri? Kita buat sendirilah. Kita buat sendirilah foto sendiri, bikin individu sendiri. Ada yang lapor-lapor enggak, Abang? Misalnya. Ada. Di daerah sini, bang, banjir, Pak. Banjir, Pak. Gitu misalnya ada. Air mati, Pak. Kalau pada kita aneh-aneh aja, Pak. Ada, ini masuk. Tadi sambil jalan ke sini, kami di Pulau Buluh, Pak. Pulau Buluh? Sudah satu minggu ini, tak masuk-masuk air. Bagaimana kami ini mau hidup? Iya, iya. Iya, begitu bahasa tadi ada masuk. Itu tambah malah, tuh. Yang bilang, ya, kami, Abang akan coba bicarakan sama... Bagian yang itu, ya. Sama PT Moyang. Iya. APH. Itu apa. Tadi memang sudah kita sampaikan informasi. Nah, ada juga yang, Pak, kami mau mendaftar di sekolah. Tapi, padahal sekolah itu sebelah, cuman KTP-nya kemarin belum pindah. Nggak dapat di daftar. Oh, PPDB-nya ya? Nah, PPDB ada. Nah, jadi banyak umpan balik sebenarnya. Yang kita dapat dari informasi-informasi di medsos itu. Nah, selama, bisa dikatakan selama berkarir di pemerintahan, sampai sekarang, apa yang membuat Abang itu merasa tersentuh dalam melakukan pelayanan ke warga? Apa yang membuat? Ada pengalaman apa, Abang? Ya, saya ini mungkin karena terlahir sebagai orang yang selalu berada pada posisi marginal, terlahir sebagai orang kampung, juga terlahir sebagai orang miskin, pada saat pendidikan juga penuh dengan berbagai persoalan. Bapak, bukan orang berada, Pak? Berada di tribun, ya. Nggak maksudnya? Keluarga? Nggak, nggak. Kami di satu kampung, Sungai Buluh, Sungai Buluh, Pelingka, Pelingka. Kok bisa, Pak, kuliah? Nah, sepuluh berada. Jauh-jauh gitu loh, Pak, maksudnya. Nah, karena saya memang ngotot mau kuliah sama orang tua. Ya, di atas saya kan tiga perempuan. Saya yang anak, laki-laki, anak yang keempat, tapi laki-laki pertama. Saya memang ngotot. Kalau saya tidak kuliah, saya manggil bapak itu Pak Nga. Kalau saya tidak kuliah, Pak Nga, saya tidak akan ada di Dabu. Memang saya memang yang ngotot ingin belajar saat itu. Nah, mungkin karena perjalanan hidup saya dibentuk oleh situasi yang begitu, maka saya selalu tersentuh pada hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang yang berangkat, menguliahkan anak, insya Allah lah. Kalau tak pun banyak, berapa yang bisa bisa. Karena saya merasa betul, berat. Susahnya, Pak. Kalau tak dapat beasiswa dari Pak Hartu Super Semar itu entah jadi apa saya. Produk Super Semar? Kalau disini dulu Pertamina. Besar, Pertamina. 60, kita Super Semar 40 ribunya. Iya, iya, iya. 60, kan? Iya, iya. Kenapa nih, Pak, seorang ini? Kalau kita kan generasi-generasi pintar itu memang begitu. Generasi-generasi pintar, kan? Nah, itulah apa, itu yang sering apa. Dan kalau ada yang model-model seperti inilah, air yang tadi itu, sekolah, memang kita mesti terenyuh dengan kondisi yang dihadapi warga itu. Dan itulah yang kadang-kadang memanggil. Hat nurani kita paling dalam itulah memanggil kita. Walaupun kalau kita mau berbicara secara terbuka juga, cerita yang kita perdebat, yang kita persoalkan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses. Butuh proses, panjang proses. Dan di Bata masih banyak seperti itu, ya? Ada beberapa lapisan-lapisan yang mereka masih kesulitan untuk menolahkan? Masih banyak seperti itu? Ada beberapa bahagian lagi yang kondisinya seperti itu. Tapi secara umum, karena khusus untuk SD SMP kan kita juga punya kebijakan, Pak Wali, kan kita punya kebijakan bagaimana agar tertampung. Akhirnya clear lah persoalan itu. Tetapi ini dari waktu ke waktu mesti juga kita urai. Karena masyarakat Batam, seru kesehatan Batam itu begini. Yang tuanya sedikit, yang anak-anaknya sedikit, tapi yang di usia produktif, pasangan usia sumburnya itu yang paling besar. Karena itu kita mesti antisipasi soal pertumbuhan penduduk terhadap usia produktif ini. Nah, kalau kita berbicara soal pertumbuhan penduduk di anak usia produktif ini, maka serana-perasana pendidikannya harus dari sekarang dipikirkan. Kalau enggak salah-salah kita akan menyewa ruku. Menyewa satu blok untuk dijadikan sekolah. Inilah antara lain hal-hal yang ada dalam pikiran saya. Barangkali memang pendekatannya tidak ekonomi sentrik. Tetapi pendekatannya lebih kepada sosial kemasyarakatan. Lebih kemanusianya sekarang. Karena pekerjaan pemerintah itu, pekerjaan utamanya adalah bagaimana masyarakat, kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu terselesaikan oleh pemerintah. Itu sebenarnya. Kalau ini bang, kita masuk ke Bilkada Adep. Sudah ada calon nih, ya kan? Sudah calon. Bu Marlin. Sudah muncul. Karam Wuli Claudia. Ya. Chandra. Ya. Bang Amsakar. Ya. Menurut aku bang, gimana pandangan seorang Amsakar terhadap Bu Marlin sama Bu Claudia? Karena yang muncul baru itu, belum ada yang lain lagi. Ya. Gimana pandangan abang? Sebenarnya kalau kita berbicara pandangan personal, itu namanya subyektif. Tapi abang akan berupaya obyektif. Ya, ya, ya. Jadi gini. Menurut abang, semua yang nama-nama kita yang ada hari ini, itu adalah figur-figur yang kompeten. Figur-figur yang layak untuk berjuang dalam kontestasi 2024 ini. Jadi ada Ibu Marlin, beliau sudah wakil gubernur. Kemudian ada Ibu LCC, Li Claudia Chandra. Beliau juga wakil ketua DPR di Tangsel. Pemain lokal yang juga sudah mengayuh gederaan di level nasional ini. Makin memperkaya dan makin membuat, menumbuhkan kecerdasan pemilih untuk melihat kelayakan dari semuanya. Jadi menurut abang, kompetensi, kapasitas, itu insya Allah ya rekan-rekan ini sahabat-sahabat saya yang nama-namanya disampaikan kekauan-kauan itu memang memiliki itu. Nah karena itu, sudah sampai pase bagi kita untuk membangun politik yang terhormat dan bermartabat. Tidak usah mempersoalkan hal-hal yang kontraproduktif. Lebih bagus, persoalkanlah kira-kira kebijakan apa yang dia tidak buat ke depan. Apakah dia akan tersandra dengan kebijakan masa lalu atau dia betul-betul bebas nilai untuk merancang kebijakannya sendiri. Itu juga menjadi hal yang perlu dipikirkan. Kalau kemudian kita akan tersandra pada kebijakan masa lalu, ada kompleksitas persoalan masa lalu yang kemudian harus diamankan misalnya, juga bisa menyandra untuk langkah ke depan. Yang betul-betul steril juga ada pertanyaan nanti, apakah kebijakan masa lalu ini dapat berlanjut lagi? Jadi bagaimana kita mengkombinasikan itu secara baik? Nah ini biar publik lah nanti yang menilai itu. Kalau saya gitu aja. Kita sudah memasuki pase yang sudah waktunya untuk berpolitik secara dewasa, secara matang. Kira-kira begitu. Dan Batam rasanya bisa ya? Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Karena dari sisi struktur kependudukan, pertama tingkat pendidikan masyarakat Batam itu rata-rata menengah atas. Artinya orang-orang yang cerdas. Yang kedua, masyarakat Batam ini juga bukan masyarakat yang bisa dibayar. Karena misalnya kita mau mengukur money politik, itu angkanya 14,4 sampai 16,6 untuk Pilgada. 14,4 sampai 16,6. 16,6 persen. 16 persen. Untuk money politik. Itu indikator. Di dua waktu surpi kita lakukan. Itu beda dengan surpi, beda dengan perilaku politik, perilaku money politik pada saat pilih. Calon telah mau banyak. Pusing kepala. Kalau untuk Pilgada ini, insya Allah integritas personal itu menjadi pertimbangan nomor satu untuk masyarakat yang cerdas. walaupun sebagian diantaranya juga sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis dengan dengan apa namanya pemahaman masyarakat mengenai politik di daerah ini. Karena itu orangnya cerdas. Orang-orangnya sudah cerdas, kemudian sudah relatif mapan, tak begitu terpengaruh lagi dengan persoalan iming-iming. Dan angka juga besar. Nanti kalau ada yang mau bermain, misalnya dengan politik uang, di surpi itu saya lihat akalnya baru betul-betul stabil kalau 400 sampai 500. Kalau ada yang mampu bisa membeli 400 ribu sampai 500 ribu, suara kan tinggal kalkulasi saja. Nanti kalau setelah menjabat kira-kira dia membalik modalnya seperti apa? Kemarin DPT kan sekitar 800-an sekian kan? Iya. Partifisi pasis, taruhlah kita ambil sekitar 80 persen. Berarti 800 kali 80 persen. Sekitar 640 ribu. Itu untuk pemilih. Nah, bisa dikatakan misalnya nih, paling aman bisa ngumpulkan berapa suara? 400-an. Paling aman? Paling aman ya dapat 400 ribu insya Allah udah menang. 400 ribu udah menang? Dapat 400 ribu insya Allah udah menang. Siapapun. Kalau saya dapat ngumpulkan itu insya Allah saya jadi pemenang. Iya, iya. Kalau Bu Marlin dapat ngumpulkan itu insya Allah Bu Marlin akan jadi pemenang. Kalau Bu LCC dapat mengumpulkan sebanyak itu insya Allah akan jadi pemenang. Tapi kan bisa kemungkinan jangan-jangan nanti berpasangan tiga-tiganya ini. Kan gitu kan? Gak ada yang tahu kan? Tapi kita udah sepakat bahwa politik itu adalah seni atau ilmu yang membuat segalanya menjadi mungkin. Dan segala sesuatu. Iya. Yang tidak mungkin itu tiga-tiganya berpasangan. Iya, itu tidak mungkin. Salah satu di antara tiga. Gak mungkin salah satu jadi sekda kan? Jadi. Iya. Saya kira. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya. Ini kalau ini pertanyaan nakal nih Bang. Iya. Lebih suka berpasangan dengan Bu Marlin atau Bu LCC? Sama-sama wanita. Yang baru muncul tiga itu. Kita gak bisa mempelajari yang mana. Mungkin pertanyaan itu jawabannya harus di Bali. Gimana? Mau gak orang berpasangan. Oh gitu. Ini minder atau apa nih? Udah. Oh gitu. Karena semua kan sudah punya kalkulasinya masing-masing. Iya, iya, iya. Saya yakin Bu Marlin sudah punya bayangan siapa. Bayangan, iya kan Bu LCC juga. Bu LCC sudah punya bayangan siapa. Iya. Dan selain itu ya partai punya kebijakan ke arah mana yang tadi kita bahas. Iya, iya. Ya karena sekarang kapasitas personal itu sudah diserahkan ke DBP semua. Kalau Lampeng pengen ini wakilnya siapa? Dari ekonomi, birokrat, atau partai politik? Kalau apa yang paling penting adalah yang bisa bekerja sama untuk lima tahun ke depan. Tidak ada pretensi dalam penyelenggaran tugas-tugas ini. Dan tidak ada apa. Yang paling penting dia bisa sinambung dan baik-baik. Tidak ada masalah. Dan abang kira figur-figur yang hari ini muncul itu juga figur yang semuanya menurut abang baik-baik. Insya Allah semua kita bersyukur pada Allah SWT. Karena calon-calon yang kita lihat ini, calon yang insya Allah memang akan bisa memberikan kebaikan bagi kota Batam ini ke depan. Itu yang kita lihat. Tapi abang yakin yang manipulasi tadi cuma sekitar itu untuk pilkada nanti? Apakah akan lebih besar nanti? Survei itu dilakukan setelah pilk. Artinya perilaku politik aneh sudah kita lihat. Pilk ini menjungkirbalikan estimasi banyak orang. Tapi ternyata diperkadanya begitu. Jadi kalau hari ini boleh berandai-andai, ya abang kira sampai dengan margin of error. Abang kira sampai dengan 20%. Sebegitulah pengaruhnya manipulasi itu. 20% ya. Tapi kalau gunakan struktur untuk menggerakkan, misalnya ada RT, RW, lurah, camat untuk menggerakkan itu, apakah efektivitasnya akan semakin efektif atau enggak, itu perlu pembutian lagi. Pembutian lagi, ya. Tapi yang paling penting bagi abang adalah ada optimisme, independensi, sikap pemilih itu untuk masyarakat-masyarakat yang open dan yang cerdas seperti di atas. Kita yakin itu. Ya artinya masyarakat juga sudah bisa memilih, ya kan? Secara objektif. Objektif. Siapa yang dianggap memiliki kelayakan. Dari Lingga menantau ke Pekanbaru, kuliah, cita-cita pun dulu apa sih, bang? Pada saat abang kuliah, itu di semester 3, di semester 3, di tingkat 3, abang sudah menjadi asisten dosen. Nah, setelah jadi as dos itu, mau setelah seminar, betul-betul abang sampai pegang tujuh mata kuliah. Oh iya. Tujuh mata kuliah abang pegang. Sosiologi klasik, teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, sosiologi keluarga, sistem sosial Indonesia, pengantar sosiologi, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan. Ada tujuh mata kuliah yang abang asuh saat itu. Nah, dan cita-cita pada saat sebelum skripsi itu, nantinya akan berjuang untuk menjadi dosen. Lalu, setelah skripsi selesai, dua tahun setengah kemudian, masih mengajar di undri. Mengajar. Tapi tahun pertama yang diterima, satu orang di bisipul. hubungan internasional. Abang sosiologi tak dapat lagi. Tahun kedua, diterima satu orang lagi. Karena dosen sospol ini tak banyak penerimaannya. Lain dengan dosen matematika, dosen teknik. Tahun kedua, terima satu orang lagi, administrasi niaga. Tak kena lagi sosiologi. Akhirnya, tahun setengah memasuki paruh ketiga itu, ada pembukaan tes ASN. Abang ikut di pembukaan baru. Dan ditempatkanlah di Batam. Nah, jadi, harapannya saat itu, paling besar, mau menjadi dosen, agar dua tahun saya mengajar, harapannya saya dapat S2. Lalu pulang, dua tahun lagi mengajar, saya dapat mengambil S3. Karena saat itu motivasi belajarnya, menggebu sekali. Memang hobi belajar ya, Bang? Memang suka, Bang. Sangat dingin lah. Tapi, akhirnya kita percaya bahwa, ternyata yang namanya, lahir, mati, hidup, rejeki, jodoh, memang betul-betul sudah ada di atas. Walaupun kita mau berupaya ke arah itu, rupanya takdir yang paling pas, abang menjadi ASN di pemerintah kota Batam. Rupanya jadi wali kota Cudat. Jadi wali kota. Jadi, mengikuti aja rentak takdir ini, tidak ada yang apa, tidak ada yang dipaksakan. Dipaksakan, enggak. Mengikuti aja perjalanan takdir ini. Tapi, alhamdulillahnya, abang menikmati semua proses itu. Tapi, orang lingga hebat-hebat, Bang. Aku punya teman di lingga tuh. Itu kan orang sekarang deh. Ramadhan senantang. Iya, iya. Ah, cok. Abang, abang, abang. Iya. Bukan cabai loh, Bang. Dari lingga, budak lingga. Karena pada hadapan di Melayu, asalnya dari lingga ya? Bunda Tanah Melayu. Bunda iya. Bunda Tanah Melayu, Bang. Bunda Tanah Melayu itu, sebutan untuk Kabupaten Lingga. Di situ pusat Tamah Dun Melayu. Karena itulah, masjidnya masjid sultan, makamnya makam sultan, Bukit Cengki, makam merah. Nah, jadi, yang di Pertuan Besar, itu bergelar sultan. Itu bermastautinnya, pusatnya, pentadbirannya itu ada di Lingga. Di Lingga. Yang di Pertuan Muda, yang Raja-Raja, itu pusatnya itu ada di Penyenggar. Jadi, dua sumbu inilah yang menjadi mercusuar bagi peradaban Melayu masa lalu. Lingga dan Penyenggar. Lingga-Penyenggar. Karena itulah, orang lebih sering menyebut Lingga ini sebagai Bundanya Tanah Melayu. Oh, itu. Dan ini, ya, sekali-sekali, Mas Agus, apa, mainlah ke sana. Kemarin? Ziarah ke makam. Ya, saya kemana, Bang? Nah, di makam yang di atas. Wah, Bukit Cengki. Bukit Cengki, terus di istana Damna. Disana. Terus saya nggak dikasih pergi, Bang. Suruh jaga kantor terus. Iya. Soalnya mah full out, ya. Bang, tadi kan producer datang tuh, Bang. Nggak mengingatkan waktunya, katanya. Ini ada pertanyaan, Bang. Saya cuma pengen. Artinya udah selesai, nih. Nggak tahu nih, producernya. Belum kan, producer? Begini, Bang. Takut deh, Bang. Kasih ini aja, Bang. kan ada beberapa tokoh doang. Saya tuh pengen melihat pandangan abang terhadap tokoh-tokoh yang akan saya sebutkan. Macam iya. Macam iya. Iya. Antara Ahmad? Apa pandangannya gitu? Figur yang tenang, konstruksi berpikirnya bagus, analisis situasi-analisis terhadap situasi juga cermat, argumentatif, kemudian dekat dengan masyarakat. itu yang saya pahami tentang sosok Pak Gubernur kita hari ini. Apalagi senior ya, Bang, ya? Apalagi senior. Senior kampus ya? Apa lagi? General Yan Fitri? Pak Yan, merakyat. beberapa kali kita hadir di acara domino. Saya suka. Oh iya, iya, iya. Kemarin dia. Eh, apa? Main ya? Main. Saya lihat foto siapa? Tuh foto wartawan. Main abang ya? Ini main, bro. Berlawanan dengan general kalah lagi. Bagaimana? 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 Betul-betul juga punya concern untuk kemajuan daerah, memberdayakan anak negeri ini. Ya, Alhamdulillah. Kita pernah membedah jalan pikiran berdiskusi, sehingga dapat kita bedah ya. Pemikiran-pemikiran tentang figur-figur itu. Selain itu juga, komunikatif. Enak. Enak ya, bro. Kan beliau buka ruang aja kalau untuk, artinya tidak eksklusif dalam posisi kesehariannya di samping jabatan resmi sebagai Kapolda, beliau di luar itu kan terbuka. Iya. Untuk diskusi-diskusi yang sangat sehat. Itu pandangan abang tentang sosok Pak Kapolda. Jadi Alhamdulillah lah yang hari ini menerajui provinsi ini, Pak Gubernur Pak Kapolda, ini adalah putra-putra terbaik provinsi Kepri. Bapak itu lucu loh, Pak. Iya. Ada aja di ganggu ya orang ini. Anu cail juga. Iya, iya, iya. Paling, saya paling dekat. Apa ya? Saya merasa secara psikologis dekat sekali dengan beliau. Ini kayaknya kita cailin juga di sini. Boleh, kita undang. Nama terakhir, Bang. Iya. Muhammad Rudi. Pak Rudi, pertama, tegas, terus fokus, misalnya, untuk lima tahun ke depan kita targetnya harus A. Memang, sungguh-sungguh, etiarnya luar biasa. fokus untuk pencapaian target. Kemudian, kerdas, jago, maksud saya melihat peluang, teruang untuk penguatan APBD, untuk, kalau di BP ini saya lihat, membuka ruang investasi itu luar biasa, Pak Wali. Kemudian, kukuh pada pendirian. Nah, itulah saya, maka saya menyebutkan, kalau lah tiga sosok ini dimaksudkan, siapa Gubernur Amsaka Rahmat ke depan, kan itu maksud pertanyaan. Memang. Memang. Saya mengatakan bahwa, semua nama-nama ini adalah, figur yang, kita yakini akan dapat membawa perubahan bagi provinsi. Kita yakin itu. Yang tidak baik itu, kalau, membuat, kalkulasi-kalkulasi yang, tidak mengedukasi, malah menjatuh-jatuhkan. Itu yang tak baik. Betul. Nah, kita tentu saja bersama-sama ingin, agar, rekan-rekan media, bisa menjadi jembatan, untuk, melahirkan, cara-cara politik yang, terhormat dan bermertabat. Kalau saya mau nanya satu tokoh, pandangan abang, ini mungkin agak sulit. Agak sulit? Oh, enggak ya kali. Agak sulit. Terlalu bisa dijawab. Saya mencari yang agak sulit. Bagaimana pandangan abang, tentang Amsakar Ahmad? Aku kira siapa di luar kediksi ini? Ya, kalau pertanyaan itu, harus abang jawab, maka terlebih dahulu, abang harus memulainya, dengan mohon maaf, kalau subjektif. Karena menilai personal, pribadi. Kan itu, sulit. Abang mohon maaf. Lebih sulit, melenai pribadi. Abang kira, abang ini tipikal, yang tidak eksklusif, diajak berdiskusi, di mana saja oke, kemudian, memperbincangkan, hal yang serius, ayo, memperbincangkan, hal yang ringan, oke, tidak ada masalah. Kemudian, juga tidak membatasi persoalan, pada hal-hal yang terkait, pemerintahan dan pembangunan semata, personal, masyarakat tertentu pun, kita bisa, bisa mendiskusikan itu. Nah, ini, apa, yang, yang, abang kira, penilaian abang. iya kan? Tentu saja abang berharap, mudah-mudahan, penilaian abang soal, mudah-mudahan, ada lah orang lain, yang lebih. Tapi benar, kita sering, aku benar sama bang Amsal, udah lama, sering kita ngopri, ngopi, ngobrol, tapi memang, persoalannya kan, di saat ini, kita gak boleh ngerokok kan, di sini, di luar kita boleh ngerokok. Teman yang baik, teman yang baik. Semoga kedepannya, apapun yang abang inginkan, tercapai, semoga hajatannya, sukses, nanti, kedepannya, dan apapun itu, yang penting, masyarakat, itu saya titik bang, pesan. Untuk Batam semakin bagus, jangan ada lagi, apa namanya, pengangguran. Iya. Batam semakin maju, dan abang selalu amanah, di jabatan apapun. Amin. Ya, Rebal, amin. Mohon doa. Iya. Dan yang pasti, tetap kita bisa ngopi bareng. Iya. Ini yang susah. Oke teman-teman, ini tadi teman-teman, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Alhamdulillah sekarang, Bang Amsakar, mungkin besok ada tamu-tamu spesial lagi. Iya. Sampai disini dulu perjumpaan kita, kami bertiga undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidakar. Tidakar. Yang bang. müssenalam berahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.